Intro Halo guys Selamat datang di podcastnya ASYA Kembali lagi bersama saya Aris Hussman Selalu 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 sel mulai WFH, WFO, dan kayaknya sebulan pertama kemarau bulu WFH, dan kita memang sengaja kebetulan juga mengisi rumahnya pas sudah pandemi, jadi ya memang sengaja dibikin sport-spot yang bisa buat kayak wongkong atau school wongkong juga, jadi kalau bosen bisa pindah tempat gitu ya, kita jauh, memang sengajalah biar nyaman di rumah, jadi enaklah untuk pembarungan, nah ini kan klaster baru meminta Asia ini, kan kalau misalkan pohon aja juga belum rimbun, kan bergiranya panas atau apa, gimana sesuai? apa ditinggal di dalamnya, apakah sesuai yang kayak orang-orang, oh bersah ruang baru, gimana, gimana gitu? sebenarnya sih kalau di dalam rumah ya, surprisingly sih, berangin sih, maksudnya adem lah, enggak awalnya saya juga pikir bakal panas banget, mungkin kalau surroundingnya memang belum banyak pohon, jadi ya memang rada panas, tapi kalau di dalam rumahnya sendiri sih, menurut saya adem sih, enggak sepanas yang banyak apa ya, awal ya, sebagai klaster baru dan rumah baru, rumah baru ya, itu kan kebetulan konsepnya juga lumayan bagus, sekarang kan high ceiling ya, oke, pertama kali ini Mbak Minta memutuskan, dan waktu itu saya olah as alah datang dengan ibu ya, di rumah saya, terus memilih di Asia itu, kenapa kan banyak pilihan-pilihan lain juga selain Asia, kenapa terus ditujukan pemilih Asia gitu, pemilih Asia gitu, sebenarnya sih awalnya, sebenarnya itu kita bukan orang yang nyari rumah sebetulnya, jadi kita udah aman banget tinggal di apartemen, oke, dan apa namanya waktu itu juga udah lagi seneng lah sama salah satu apartemen gitu ya, terus, nah tapi nggak sengaja waktu itu, air mall buka pertama kali, betul ya, terus main kesana, ya ke rumah salaris kayaknya, terus besokannya atau weekend, next weeknya kesini, ke marketing gallery, terus ya habis itu pas kita lihat, apa ya, modelnya oke, harganya juga kurang lebih sama dengan yang apartemennya kita echar gitu, jadi, ee, dan mempertimbangkan, ee, udah punya anak, dan anaknya juga butuh, apa ya, kalo di apartemen pasti lebih, lebih sumbok lah harusnya, iya, lebih terbatas ya, gitu kan, jadi ya akhirnya kita kurusin untuk ambil disini, gitu kan, oke, walaupun mungkin ada jauh, cuma penting banget lagi juga karena keluarga banyak yang tinggal di sekitaran Bekasi juga gitu kan, jadi kesininya juga enak, jadi ya, ya udah, oke, nggak pikir panjang lagi tuh, langsung booking ya, ya kan, langsung pilih unit gitu kan, di Asia ini, lupa bintang, ya itu mas Aris yang bintang berarti, kalau saya sih sebenernya, saya, saya dan Rossa sih, kita, ee, apa ya, appreciate lah, karena mas Aris itu orangnya nggak terlalu kursi, gitu ya, jadi malah, ya, dan, dan menurut saya lumayan fair lah, gitu loh, gitu mas Aris juga, sempet nawarin kalau mau, ee, gambar dingin sama perumahan sekitar, kalau saya temannya gitu, maksudnya, ya, di situ sih menurut saya, ee, apa ya, mas Aris juga berusaha jujur lah, gitu loh, dengan, ee, kita sebagai konsumen, gitu, jadi, ee, mungkin itu salah satu yang bikin koyang, mungkin lemon bener, gitu, yang disampaiin, ya, jadi ya udah, dan daerah di kita juga demen, jadi ya, emang ini hampir. enak, ya, dengan lokasi suasananya, apalagi, ee, Jakarta Timur ini kan, buat, ke depannya kan cukup bagus, ya, penggembangannya, ada IKEA, ada Aion, penguangan, menurut lagi, kan, jadi turisme bintang. Nah, Pak Bintang sendiri, kan, ee, udah, berapa bulan dari saat terima saat ini tinggal? Kalau tinggal, sih, baru daerah di saat lain berarti berapa, ya, tiga bulan? Tiga bulanan, ya? Dua bulan, ya, dua bulan, ya. Helewati ugye, hebat bu� angka, di sini, diolutur ulang, abis itu, ya, apa kudu tinggal, ya? Lalu kan sekarang już di buka, upload hosnya semayah berbrandah, nah, gitu, gimana ke sanggangya tanya Knock Bintang? Udah dibuka upload hosnya, udah tempat bernya ada, kulang tanangnya ada, tamang kasir ada, di mana sih tangankan pepitar apa-apa cukup aktif? Atau gimana gitu influences clip hosnya? yang jelas sih saya juga pilih di di sini, karena dikit di situ, Jadi ya menurut saya cukup fungsional lah kalau harusnya Dengan ada rame-rame basket dan fasilitas yang lain gitu ya Terus Pak Bintang ini kan kerjanya juga lumayan cukup Ya lebih jauh enggak sih dari Jakarta ini kan di misalkan Jumang Untuk yang terbesar lah gitu kan Itu di daerah mana si Pak Bintang kan kebanyakan Ah gua mau beli Asia ternyata jauh gitu kan Dari pusat lah dari selatan Ternyata Pak Bintang sendiri kan selama ini kan terbiayanya lumayan cukup jauh kan Ya di daerah sendiri kan kalau Bintang Itu memakan waktu berapa menit sih Pak Bintang? Atau berapa lama dari tanel ke sini atau dari sini ke tanel? Kalau berangkat sih mungkin sekitar ya 45 menit sampai sejarah Itu lewat kalau sejam itu biasa lewat halim itu Karena disitu biasanya lumayan mancet Tapi kalau mau lebih cepat sebenarnya lewat pelayan utara Oke Yang priok terus nanti keluarnya Eh priok terus lewat centra park Terus nanti keluarnya semanggi Oke Nah itu lebih cepat tapi memang lebih jauh Lebih jauh cuma enggak mancet sama sekali Sama sekali ya Nah kalau pulangnya ya sekitar sama sejam lah Sejam bisa saya sih lebih suka sebenarnya enggak lewat tol Oke Lebih jalan atau lebih biasa ya Ya lebih jalan biasa lewat mana situ Ya kalau tumus-tumusnya nanti pukasi layas itu Oke Pukasi layas itu tinggal belok kiri Terus ini sampai Oh tuh Jadi kalau menurut saya Dulu saya kan tinggal di cawang Yes Which is kalau dari kantor deket lah Oke Relatif deket dari sini Yes Tapi ya mulai pergi itu saya enggak pernah lebih cepat dari bagian lalu Ya karena memang mancet banget juga Ya kan sedangkan ke sini Lebih jauh sebenarnya Tapi jalan Oke Jadi ya waktu tempuh sih sebenarnya Kalau misalnya nggak ada masalah sih Kurang lebih sama ya Bapak kata dulu Pak Gintang tinggal di apartemen Misalkan di cawang Terus ke dirman Meskipun jarak tempuhnya deket Ya tapi kan masa yang berjalan Meskipun di sini Jalan beliau nggak jauh Tapi kan jalan Jalan Orang lebih sama Nah bagi teman-teman Yang berkata Kustomer-kustomer disana Yang tinggal di Sejirman Atau tinggal di selatan Atau kerjaannya di pusat Kota Atau di Jakarta Barat Semua Karena ini Atau lapitnya udah yang deket ya Pak Gintang Karena kita juga Kalaster kita Atau kawasan Jakarta Gareng City ini Dekat banget dengan tol ya Pak Gintang Bener Dan saya juga menungguin tol yang ini sih Yang baru ini maksudnya Maksudnya Akan jadi satu alternatif lagi Kan bisa lewat Kelapa Gading kan Nanti kan Di bawah di situ Masuk tol dalam kota lagi Jadi Ya ada opsi lah Kalau lewat selatan Lewat Kali Macet Atau lewat Utara Rasulim juga lagi Macet Ya hopefully bisa lewat situ Lewat situ ya Sebenarnya yang paling parah kan Kondisi sekarang Cuma berkasih raya Oke Yang lagi bangun tol Jadi macetnya udah nggak Garawan lagi lah Tapi harusnya sih itu Malah bikin jalannya gede kan Harusnya ketika itu udah selesai sih Harusnya ngebantu ya Dibantu ya Dibantu ya Dibuannya udah lancar gitu Terus kan sekarang nih Dibuannya Pak Bintang dari WFRA WFO Kebetulan kan Dengan kondisi Rumah sekarang ini Cukup oke lah ya Dibuannya dengan Isili Bersetap pencahayaan juga Bagus Dibuannya sekacar gitu kan Pak Bintang juga berkeluaran Spesifikasi Anak juga kan enak Dibuannya gitu Suasananya cukup nyaman ya Pak Bintang Pak Bintang Apa Dengan yang tadi Pak Bintang sebutin Dengan harga rumah segini Di Asia kan Oh katanya Asia mahal Sesuai Sesuai Apa yang Pak Bintang dapatkan Dengan suasana Ya Sesuai sih sebenernya Dan Ya kalau menurut saya sih Mungkin Mahal atau enggak Mesti di compare lah ya Yes Di compare dengan yang Yang Ya seharga lah gitu Teman saya juga banyak yang Bilang Apain beli rumah mahal Jauh banget Minum Ya tapi Saya juga gak mau Beli rumah Harga sama Di tengah Jakarta Cuma di tengah kampung misalnya Betul Kan itu yang mungkin Gak di Apa ya Gak dilihat sama orang kan Oke Itu kan jadi memang Kalau Ya kalau menurut saya sih Mesti datang ya Mesti datang Baru Orang akan merasa Oh Ya mungkin harga sih gini Gak masalah gitu Tapi kalau cuma Segedar kelihatannya Sekilas pasti akan merasa Oh malah juga ya Masih dapat lah Di tengah kotak misalnya Iya Oke Ya jadi intinya Bagi teman-teman yang ingin Punya rumah Atau misalkan Di kawasan Plaster yang Cukup Enak Alka baiknya Ada apa yang Berminta ya Yang hal Mahal Apalagi kalau menyatakan Bisa juga pengennya Taga kiri kanan juga Baru semua kan Baru semua kan Jadi maksudnya Kawasannya aman lah gitu Jadi gak Gak worry lah Kalau misalnya Mau keluar rumah Atau kemana gitu Itu sesuatu Yes 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 Oke Pak Bintang Pertanyaan terakhir dari saya Pak Bintang Untuk melonton Temen-temennya Yang melakukan video ini Kota Asia ini Ada Masukannya Mungkin yang lagi galau Ya kan Cari rumah di mana Ya tadi kan Pak Bintang Oh Mahal Apapapun monitor Bila macam Di tengah kota juga Mesti Ada yang sama Di petampuran Mungkin Pak Bintang Kasih masukkan Tentang Asia ya Menurut saya sih Kalau cari rumah Memang Apa ya Ya kayak cari jodoh ya Jadi Musti Musti dateng Dan somehow Ya Yakin gaknya Itu ya Ditentukan setelah Ketemu Sama Salesnya Menurut juga Dateng ngeliat Lingkungannya Itu ya Dan Kalau Masalah Apa namanya Harigasi Menurut saya Ya itu relatif Itu ya bisa di compare Cuman Kenapa saya suka Sebenernya tinggal disini Ya karena Sabtu tadi Lingkungannya Saya memang cari gitu ya Buat keluarga Kayaknya Cukup aman Begitu Dan nyaman Terus Roundingnya juga Makin lengkap Ada ion mall Mungkin Apa-apa dikit Ya naik sepeda ke ion pun juga bisa Gitu kan Terus Ya akses Menurut saya sih lumayan Gampang kesini Oke Ke Tol Ya juga Bisa lewat utara Bisa lewat selatan Nanti juga ada tol baru Gitu kan Jadi Ya Kalau masalah jarak Ketempat kerja Sebetulnya Kan mungkin Bisa dibalik Gitu loh Apa namanya Emangnya kita kerja disitu Selama-lamanya Benar Kan mungkin juga enggak Jadi Kalau menurut saya ya Apa namanya Jalan ke tempat kerja Bukan menjadi Bukan menjadi Bukan menjadi Alas nomor satu lah Bukan di rumah Gitu kan Orang Kalau dipikir-pikir lagi Orang yang tinggal di depok Saya kerja di Jakarta Di Jakarta Baik-baik aja Apalagi yang masih di Jakarta juga Maksudnya Menurut saya sih itu Enggak Enggak relevan Untuk menjadi penghalang Gitu Apalagi kalau masih muda juga Oke Gitu aja sih Oke Thank you Pak Bintang Nah itu tadi Bagi teman-teman yang lagi galau Yang Apa Yang beli rumah Ternyata Di Asia ini Cukup Bagus ya kan Terutama lokasi yang masih di Jakarta Ya Pak Bintang ya Aksesoknya juga Dan bisa dari selatan Bisa dari Utara juga Ya kan Gak terlalu jauh Banyak kalian Bagi teman-teman yang Lagi pengen cari rumah Cepat Langsung datang Weekend ini Gila-gila marketing Gila-gila di Asia-nya langsung Karena mungkin Tiba-gila Apa-apa Bintang Tidak dibilang Karena rumah itu Jauh-jauh kan Kalau Bagusnya Kita datang Dan itu banyak Promo-promo sekali sih Banyak banget Yang harus didapatkan Bagi teman-teman di sana Kayak gitu Dan itu Dan itu aja Untuk video kali ini Terima kasih Pak Bintang Udah mengisi waktunya hari ini Thank you banget Sewaktu kesediaannya Kita diterkenankan Podcast di rumah yang langsung Bapak Bintang Keren banget deh Thank you Pak Bintang Terima kasih Sub indo by broth3rmax